Hai jadi ada yang bertanya dari teman kita Bang tolong spildong buah klon S2 yang tanpa okulasi atau sambung samping ataupun sambung pucuk baiklah membahas maka salah klon S2 atau BR25 biasa juga kita kenal itu memang sangat luar biasa sejatinya produksi buahnya memang sangat luar biasa kita bisa lihat sendiri ini adalah contoh hasil dari sambung pucuk dari klon S2 atau BR25 ini buahnya sangat banyak ini sangat layak untuk kita budidayakan kita tinggal memahami saja teknisnya dan ini adalah contoh hasil dari klon S2 ini tanpa kami lakukan okulasi ini sebenarnya sehasil okulasi namun sambungannya mati dan terjadi tunas baru yang muncul di batang dan yang itu kami pelihara namun batang bawahnya ini bersumber dari klon S2 atau BR25 dan buahnya sedikit berbeda kita bisa lihat sendiri tadi buahnya agak sedikit lancip terutama di bagian ujung itu sangat berbeda ada kesan tersendiri dari buahnya namun untuk biji masih sama mengikuti indukannya bahkan disini kita bisa melihat kulit buahnya sangat tebal untuk yang lain itu menurutku masih sama masih layak untuk kita budidayakan